Oke coach gitu, tapi sampai rumah akhirnya kayak mikir, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Oke berikutnya juga ada sobat saya nih, namanya Pahro Razi, atau biasa disebut dengan Ozi. Ozi, wah ini atlet serba bisa nih kalau Ozi ini, karena Ozi ini dia atlet yang mulai dari trail run, terus kemudian juga master yoga, dan juga dia pendaki gunung gitu. Ozi juga merupakan salah satu atlet Indonesian Spartans, dan pernah juga dikirim sebagai atlet yang mewakili Indonesia di ajang SEA Games, sama seperti Pasif. Ozi meraih medali perunggu ya kak ya, medali perunggu untuk cabang obstacle course race dengan kategori tim. Kalau saya tuh sebenarnya pengen tahu dari Ozi tuh gini, karena Ozi itu kan atlet ya, atlet yang termasuk yang bukan pendaki gunung kan awalnya. Iya benar. Yoga, terus obstacle race, trail run gitu. Terus pada saat ditantang sama Mbak Tiara dan sama coach untuk KL Bruce itu kok mau nerima ya, apa ya ininya. Yang membuat Ozi itu ngerasa, oke deh gue ikut misalnya seperti itu. Sebenarnya ini adalah pengalaman sebenarnya kalau ditanya kayak gini sebenarnya lumayan berat juga ya Mbak Nen ya gitu, karena pas ditawarin sama coach sebenarnya, aduh gimana ya belum jawab iya aja waktu itu gitu. Cuman kayak oke coach gitu, tapi sampai rumah akhirnya kayak mikir kayaknya gak mungkin deh, kayaknya gak mungkin deh gitu. Karena ini adalah salah satu pertama kali gunung es yang aku naik gunung gitu. Terus gunung yang paling tinggi pun cuma waktu itu Rinjani, dan gunung Indonesia itu cuma dua kalau gak salah. Dan terus langsung naik ke L Bruce kayaknya tuh gak mungkin pencapaian yang di luar nalar gitu kayaknya. Tapi pas waktu itu Mbak Tiara ngajakin aku waktu itu, terus dia bilang aku bawa bendera ini gitu. Aku pengen Oji salah satu untuk nemenin kita, terus dampingin Kemal, kasih semangat Kemal untuk naik ke sana gitu. Terus itu yang kayak aku pikir, wah apa, luar biasa ya menurut aku ini bukan kesempatan, bukan apa, kesempatan ini gak bisa dua kali datang ke aku gitu. Akhirnya kayak misinya bagus banget waktu itu gitu. Terus aku pikir kayak, aku bilang sama coach gitu, bilang coach ini sebenarnya aku bisa ikut gak ya gitu. Apa sih yang harus aku persiapkan gitu. Aku sama sekali buta dengan semua gunung, gue bilang gitu kan. Terus kira-kira menurut coach, aku ini bisa gak gitu. Terus akhirnya coach ngasih masukan ke aku, terus dia bilang, Oji bisa gitu. Karena, kenapa aku tanya ke coach gitu. Karena dari awal aku mulai masuk atlet, itu coach semua yang bimbing gitu. Makanya aku pikir aku kayak, coach adalah salah satu yang bisa aku tanyain, aku bisa pergi apa enggak gitu. Dan akhirnya bisa kan, dan bisa mencari. Dan akhirnya bisa. Walaupun Oji dengan segala kegudahannya waktu itu ya Z ya, mau berangkat ya Z, antara bingung, iya. Iya betul. Tapi memang waktu itu aku bilang sama Oji bahwa, Z aku pingin kamu ikut untuk kita punya hack for lupus, untuk ngedampingin Kemal, untuk ngedaki, waktu itu keumum gitu. Dan ada lagi satu keraguan waktu itu, pas diajakin sama Mbak Tiara. Karena aku belum kenal banget sama Mbak Tiara waktu itu kan. Terus, gimana caranya nanti aku harus komunikasi, gimana nanti caranya aku harus kayak nge-build hubungan sama Mbak Tiara. Sementara ini kan kayak perjalanan bukan perjalanan yang pendek, perjalanan yang panjang dan butuh emosional yang bagus gitu. Tapi ternyata kayak akhirnya ketemuan pertama, ketemuan kedua, terus kita kayak nyambung, terus kemestrinya ada. Akhirnya ya oke, kita jalan gitu. Tak kenal Mbak Kata Sayang, Z. Iya betul. Iya bener-bener banget. Aku kerasa banget sih rasa bonding kita emang sih. Dan Oji, sekarang ini setelah airbrush, kira-kira gunung mana lagi nih yang jadi target berikutnya? Aku nampaknya kamu nemenin Kemal lagi, Z. Jadi ketagihan langsung. Mau apa lagi ya, mau apa lagi ya gitu. Iya lah, kan setelah ini kan harus menaikkan lagi kan, ningkatin lagi bar-nya kan. Iya betul, betul-betul. Ada target, Di? Mau kemana kira-kira? Targetnya sih kartens ya, pengennya kartens dulu gitu. Kartens dulu, terus kalau misalkan ada tawaran gunungnya lebih bagus, terus lebih menggiurkan dari Mbak Tiara, yaudah deh ayo. Aku mau ya, ayo. Aku mau ya, ayo. Iya betul-betul. Aku tawarkan sekalian titipkan. Tapi waktu itu ada satu momen yang menurut aku, itu adalah momen yang mungkin aku nggak bisa lupain gitu. Karena kan kita ada emang misi kita adalah membawa si bendera lupus sampai ke summit ya Mbak Nen ya. Tapi ada misi lain yang aku bawa juga sama coach gitu, yaitu kita mendampingi si Kemal dan Mbak Tiara gitu. Terus, waktu kita sampai jalan ke titik pertama sampai Sadel gitu, kan aku berharap emang kita pergi sama aku, sama Kemal, sama coach, bisa naik ke atas kan banetnya. Terus, pas sampai si Sadel, terus si Islam bilang, dia bilang si Kemal nggak bisa naik gitu. Terus, aduh udah nggak, aku juga nggak tahu waktu itu harus bilang apa. Ada yang nangis ya? Jadi aku nangis, Kemal nangis juga terus kayak, ini kayak, pokoknya kalau ingat itu sekarang pun pengen nangis rasanya kalau ngeliatin Kemal harus turun gitu. Karena kan aku pengen banget buat si Kemal ke atas gitu, jadi kayak aku ngerasa kayak ada satu misi yang aku gagal, gagal untuk kesana gitu, waktu itu. Tidak kok Om Nozi, tenang aja. Jadi aku sama Kemal nangis-nangisan berdua, tapi coach kayak ikut nangis, tapi coach mau nangis, tapi kayak malu. Nah Kemal ini kan adik junior ya, pokoknya Kemal. Baling junior gitu kan. Di ekspedisi yang kemarin itu, pengalaman apa nih yang paling membekas di hati Kemal sampai sekarang? Ini ya, selain Mila ya, selain Mila ya. Wah nggak, kalau Mila itu kayaknya kita bertiga deh sama Om Rahmat, sama Om Dewa. Oh, coach Rahmat juga. Kecuali Kak Uzi, Kak Uzi nggak ya? Kak Uzi nggak, Kak Uzi yang lain. Oke, Kemal gimana nih? Pelajaran apa nih yang paling membekas, Uzi Kemal? Pelajaran yang aku dapet sih, karena memang beda sih menurutku dari setiap tim. Karena aku ikut dari 2014, kalau yang bisa dibilang ekspedisi kali ya. Dari di Kalapater waktu itu, Kelimanjaro, terus yang terakhir itu Elbrus. Emang setiap ekspedisi itu beda-beda menurutku senangnya di mana, euforianya di mana. Nah, tapi yang pasti Elbrus itu, yang lumayan nih aku sampai sekarang, sampai tahun ini aja masih kadang-kadang, aduh kangen nih kadang-kadang sama Elbrus. Padahal di sana susah banget untuk nyesuain kondisi fisik dan lain-lain. Apalagi aku denger dari Jakarta kan, aduh ini Elbrus termasuk yang paling lumayan berat nih di antara yang kemarin-kemarin. Kayak cuacanya berubah-berubah, segala macem, salju mua, dan lain-lain. Tapi selebihnya sih, ya aku ngerasa memang, karena emang udah kenal juga satu sama lain, jadi dari timnya sendiri aku ngerasa emang, apa ya, emang klop banget. Aku nganggepnya bukan malah tante om aku, bukan coach aku, malah kayak kakak-kakak aku sendiri yang, wah ini Kemal, Kemal nih, Kemal nih gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh yaudah, ini berarti bisa sampai atas walaupun waktu itu aku cuma nyampe saddle, karena kondisinya aku sendiri juga. Tapi ya, gimana ya, ya kalau ditanya pengalaman dan kesan-pesannya sih, emang sampai sekarang aku tumen banget gak bisa ngelupain selama aku di sana sih. Maksudnya, dari mulai perjalanan dari Jakarta sampai akhirnya di sana struggling sama kondisi di sana, sampai akhirnya nyampe Jakarta lagi, kok masih tetep klop banget nih timnya menurut aku. Nah tapi Kemal gak kapok kan? Aku sama sekali gak, aku harus remedial sih. Aku kan pernah bilang tuh sama tante ini, aku harus remedial sih, bukan tuh. Walaupun cuma nyampe saddle, tapi aku harus remedial banget sih, karena ya, gimana ya waktu itu, aku ngerasa ya gagal banget ya, karena kayak cuma nyampe saddle kan, misalnya ekspektasiku di Jakarta udah ini segala macem, dukungan-dukungan dari coach, dari tim, sebagainya waktu itu oke banget, cuma karena akunya juga yang kondisi badan akunya yang gak bener, terus jadinya ya aku harus remedial lah. Pencapaian aku, salah satunya titik aku sih albrus sebenernya sih. Ya luar biasa ya, Ibu Tiara coba ya dicatat ya, anaknya pengen remedial ya Ibu Tiara. Remedial boleh, ibunya nanti tetep ikut tapi sampai base camp aja, mengantarkan odakus sampai puncak. Coach, siap-siap ya coach? Siap-siap untuk yang ketiga kalinya nanti coach. Siap-siap untuk Tante Nenny lah, sama Om Dewe nih Om Dewe. Mbak Tiara kalau saya ikut lagi, kita ke base camp lagi aja, kita di Azaw aja ya kan, menunggu mereka. Oke, ya bener. Azaw apa di atas gak apa-apa, base camp atas itu turun lagi ya. Iya, oke. Tapi faktor X ku ya itu sebenernya Tante salah satunya Mila mungkin ya, jadi aku naik atas turun harus dengan selamat, pengen cepet, pengen cepet, kalau tadi Tante Dede kan pengen cepet-cepetnya turun, enggak tahu mungkin karena kondisi dia. Aku karena Mila di bawah, jadi kayaknya Mila. Kalau remedial, Mal jangan ketemu Mila dulu, takutnya dia sudah nikah, nanti kayak Mal gak jadi nakat-nakat. Berdaki, kebayangkan gimana serunya petualangan kami bahwa tidak, it's not only about the hiking, tapi juga gimana kita menciptakan bonding di antara kami, dan mencari kelucuan-kelucuan yang di kemudian hari pada saat kita ceritain lagi itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan lah. Dan mudah-mudahan ya, Kemal bisa ketemu sama Mila nanti ya. Masih terhubung kan di Instagram kan? Masih Tante, silaturahmi tetap harus berjalan. Iya, luar biasa. Ya itu kan, kita kan silaturahmi harus terus dong. Dan motivasi terbesar saya adalah saya ingin mendobrak paradigma teman-teman lupus bahwa walaupun kita seorang lupus atau otoimun, bukan berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Karena selama ini dianggap kegiatan outdoor itu tidak mungkin untuk sahabat-sahabat otoimun atau lupus. Terima kasih telah menonton!